Semua klien saya yang rumah tangganya diganggu pelakor, saya selalu meminta mereka untuk memperbaiki diri khususnya penampilan dan cara bersikap di depan suami. Kalau dulu selalu rewel dan banyak menuntut, kalau dikasih tahu selalu membantah dan sikap sok tahu kita kedepankan, sekarang hentikan semuanya itu. Secara pelan-pelan perbaiki cara Anda bersikap dan merespon apa yang diucapkan suami. Meskipun sedikit terlambat karena suami terlanjur selingkuh, tidak masalah. Meskipun Anda merasa gengsi dan mungkin saja risih karena tidak terbiasa, harus dicoba. Jika Anda mantap untuk berikhtiar mengharmoniskan rumah tangga. Jadi, cara kita tampil di depan suami yang wajib itu ada tiga. Yang pertama, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tutur kata yang lembut. Contoh sederhana ketika suami menasehati, memberi saran dan masukan, atau marah kepada Anda karena sesuatu hal, suami sudah selesai berbicara, Anda sudah memotong pembicaraannya. Mungkin di sini Anda ingin membela diri, karena Anda merasa apa yang dituduhkan oleh suami terhadap Anda itu tidak benar. Tapi ingat, pria itu egonya sangat tinggi. Sebagai wanita, Anda salah atau tidak, ketika suami menceramahi Anda, dengarkan saja. Dengarkan dengan penuh perhatian dan tahan gengsi Anda. Ketika suami Anda berbicara, sedangkan pikiran Anda berkecamuk dan siap membantah. Itu berarti Anda tidak menyimak apa yang disampaikan oleh suami Anda. Ini keliru, salah atau tidak salah, dengarkan dulu. Ini sudah cukup membuat suami Anda senang. Selanjutnya, di momen yang lain, ketika suasana hati suami Anda sudah baik, barulah Anda membela diri. Jelaskan yang sebenarnya, apa yang sudah terjadi dan apa yang Anda inginkan. Kedua, istri harus tampil penuh senyum kepada suami. Selelah apapun Anda, senyum harus terpasang di wajah Anda. Dan senyum Anda ini harus ditahan minimal 10 menit. Kenapa seperti itu? Karena daya tangkap otak pria itu sedikit lambat termasuk cara mengekspresikannya. Jadi, Anda perlu tahan cukup lama sampai suami Anda benar-benar ngeh dengan senyuman Anda. Wanita memang harus lebih banyak berikhtiar dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Jika Anda siap untuk hal itu, lanjutkanlah. Ketiga, Anda harus menjaga penampilan selalu cantik. Dan salah satunya dengan cara mengenakan perhiasan. Anda bisa mengenakan perhiasan emas dalam bentuk kalung, cincin, dan juga gelang. Perhiasan yang mencolok membuat suami sadar dengan keberadaan Anda. Tanpa Anda ketahui, suami biasanya suka memperhatikan bagian-bagian tubuh Anda. Salah satu contohnya adalah leher. Kalau pria sudah menjadi suami sah Anda, maka boleh-boleh saja Anda menggairahkan suami dengan memperlihatkan leher Anda yang bersih ditambah dengan mengenakan kalung. Penampilan Anda dijamin akan makin cantik. Dan jika selama ini suami Anda cuek, sekarang dia akan sedikit memperhatikan Anda, khususnya di bagian leher, karena ada sesuatu yang mengkilat di bagian sana. Apalagi kalau kalung yang Anda kenakan adalah kalung samara. Kalung samara adalah kalung berbahan emas asli dengan leontin berlian bersertifikat yang mengandung energi spiritual untuk membantu mengembalikan gairah dan cinta suami Anda. Melalui kilatan cahayanya yang alami, saat suami memandang leher Anda yang dihiasi dengan kalung tersebut, alam bawah sadarnya akan terbangun dan pelan-pelan akan mengingat momen romantisme bersama Anda. Hal ini insya Allah akan membuat suami kembali bersimpati kepada Anda, cintanya tubuh kembali dan merindukan Anda. Jika suami Anda berselingkuh, tidak menutup kemungkinan suami akan memutuskan selingkuhannya serta kembali fokus kepada keluarganya. Nah, bagi Anda mantap berikhtiar untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangganya, Anda bisa mempercantik diri melalui kalung samara yang berbahan emas dan berlian asli ini. Cara mendapatkannya mudah sekali, Anda bisa menghubungi saya di nomor konsultasi yang ada di layar berikut. Terima kasih telah menonton!